Halo guys saya disini saya kedatangan barang baru lagi guys nah disini saya akan mengunboxing dan mereview barang baru tersebut sangat keren dan sangat menarik ya barang ini juga disebut dengan barang gamers masuk-masuk ke bagian gamers pecinta musik dan juga pecinta RGB di sini barang tersebut memang bener-bener saya juga belum pernah mencoba dan melihatnya dan saya juga belum pernah membelinya gitulah nah karena sama-sama belum pernah mencoba ya sama-sama belum pernah lihat belum pernah mencoba juga belum pernah beli terus saya juga belum pernah memakai itu sama-sama gitu ya Nah langsung saja kita unboxing dan review barang tersebut oke nah daripada lama-lama ya barang tersebut adalah speaker mereknya bentar saya lihat dulu mereknya itu mereknya adalah speaker advanced cls102 barang tersebut bener-bener murah sekali beneran ini saya keterangan di ini saya saya juga belinya juga cukup yang murah sekitar belak 60.000 sampai 70.000 ya gitu ya sekitar 70.000 say 60 sampai 70.000 Nah kita coba datangkan barangnya dulu ya barangnya mana nah ini barangnya ini Oh ternyata ini emang sih biasa standarnya 60 sampai 70-an nya ada kan jadi bukan pasti harga segitu ya Nah ini saya beli 73.000 ya nih kalian bisa lihat ya nih 73.000 keterangan di sini saya beli di Lazada ya di Lazada dari kota Sleman ya saya dari Sleman ke rumah saya ini cukup dekat karena memang saya tidak ya gitu ya ini seperti ini barangnya setangan ini ya kerdusnya Oke tanpa lama-lama Oke jadi bentar saya jelasin dulu aja jangan tambah lama-lama dulu jangan buka dulu nah menurut keterangan di sini menurut keterangan di review atau biodatanya di speaker ini speaker advanced cls102 dia memiliki fitur full bass RGB dan desain yang menarik itu yang utama yang lainnya ada di kerdus sini nah nah daripada lama-lama nah ini yang kita tidak sabarkan saya juga belum pernah mencoba karena nah daripada lama-lama langsung saja kita unboxing ya unboxing kerdus paket tersebut ya kuntik-kuntik nah nih sekolah gini nah sekolah gini bener-bener-bener-bener kita unboxing diri ya ini kerdusnya itu gini ini kerdusnya itu gini wah nih barangnya unit unit kerdus unitnya bagus banget nih nih tulisannya dari depan aja sudah tertulisan advanced advanced gaming speaker gaming RGB RGB big light hai 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 pas nanya kita coba kita juga tidak bisa keluar ini nah barangnya disini untuk spesifikasi teknis dia tegangan USB 5V dengan iya 5V konsumsi dayanya 3W ya 3W speaker unit independent 4Q frekuensinya 45HZ sampai sampai 16QHZ KHZ terus desibelnya itu 88 db blognya PLUG ya blog-nya objek audio-nya itu 3,5 mm ya ada biasa lah 3,5 mm itu bisa headset di airpon headset airponnya standarnya lah ya nah terusan kabel audionya 1,3 meter Wow cukup panjang kabel power 1,3 meter berat versinya 345 gram iyalin sama speaker coba berarti ini setara dengan satu speaker itu dimensi produknya dimensi produknya atau dimensi speakernya kayak gini 60 x 70 x 100 meter eh 100 mm 100 meter ya ini bahasa Inggris yang sebelah sini jadi ini ini bahasa Indonesia ini bahasa Inggris terus ini bahasa Indonesia speaker harus diberi daya oleh konektor USB agar reproduksi ya itu sudah pasti jadi seperti ini penampakannya masih nggak kelihatan ya di kamera nah seperti ini ini tepatannya kayak gini ini disini terdapat event RGB backlight keputusan gamer gaming speaker disini juga disini juga langsung saja kita unboxing buah bukaannya lagi bahan kerdus itu bukan kayak kerdus-kerdus murahan yang review airpon itu ya airpon itu juhit TWS yang harga 20-an Wow baunya bau produk baru sih dan produk lama nah ini ada kartu garansi resmi ya berarti garansi ini ada buku petunjuk yang yang nggak yang pasti ini ada keamanan dan pemeliharaan tips penting terusan peringatan ini tidak boleh dibuka-buka nih kabelnya Wow kabelnya itu sama-sama kayak ban kabelnya di speaker saya di belakang komputer ini ini ternyata guys nah nih seperti ini terus aku ini sudah selesai untuk yang review kerdus dan ini sekarang kita buang Wow kenceng ini juga ini ada manual user tadi sudah kita lihat dari bungkus plastik ya kita coba langsung buka tuh konsolasi nah ini kita buka woh ternyata baga sini kalau banyak banyak baga sini sih ini barang yang udah cemek ini melewati komputernya itu jadi terus ini kita buka juga ini bagian 10 sini nah ini suka ini kita buka keluarin wah barangnya ternyata tidak seperti yang aku bayangkan Oh ini mesti jelek gitu ya saya bayangkan pertama itu wajah mesti jelek ini mesti jelek gitu ya ini tidak ada keterangan R mana itu ya pokok langsung gini lah pakanya pakai itu ya Nah nanti kita akan coba di speaker ini ya di sini ini untuk lagu ini lagunya punyanya speaker saya yang ini nanti kita bandingkan juga kalau yang speaker saya ini ini saya beli Rp70.000 dan ini Rp73.000 Rp70.000 sama Rp73.000 Rp73.000 itu udah sama ongkirnya ini Rp70.000 Rp70.000 itu sendiri ya akhirnya akhirnya sendiri berarti sekitar 80 dulu saya beli dan ini untuk pengatur volumenya yang ini itu seperti ini di sini di posisi rendah ya terus yang untuk pengatur volumenya ini itu disini disininya berarti disininya ini jadi kalau yang itu disitu ya langsung saja ini kita ambil dari laptop saja listriknya kita ambil dari laptop ini kita buka dulu yang penting wih kita bongkar ya dibongkar apa dilepas dari tariannya cukup tebel sih cukup tebel ini kita taruh sini manual user taruh sana matiknya sini advanced CLS ya CLS CLS102 kita coba kita taruh sini nah nggak sampai ya pamit bentar-bentar ya 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 impian nya ya 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 Jadi warnanya kanan kiri itu sama ya nyalanya Seperti ini kita coba apply Ini belum saya kencengin Ini kasih berapa Ya kita coba dengan speaker yang sana Dibandingkan gitu ya Ini bukan karena menjelekkan Kalau menurut saya jelas-jelas bassnya denger ini Yang itu maksudnya Terima kasih telah menonton 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 Untuk desain Coba kita taruh ya Di dekat komputer saya ini Misal Kita ulang ya Terima kasih telah menonton Ya ini suara Speakernya Ternyata tidak full bass ya Tapi katanya pas itu di tokonya sih saya Saya pas itu katanya di tokonya itu full bass ya Tapi ternyata tidak full bass Mana full bassnya itu ya Tapi memang sih wajar event selalu menkeluarkan produk yang Kalau produk murah seperti ini Seperti speaker yang biasanya dibuat Yang isinya ngaji-ngaji saja itu Apa namanya Advent Apa ya lupa Tapi itu speakernya masih ada disitu Itu biasanya saya pakai buat speaker bluetooth di laptop ya Ya untuk ini Keren lah Cocok juga Untuk suara misalnya Di ruangan sebesar Ini kan studio saya ini kecil Tapi kalau di ruangan sebesar Sebesar apa ya Sebesar ruang kelas lah Sebesar ruang kelas Segini ini denger Jackson stereo Coba Jackson Sound Stereo Untuk Untuk cek sound stereonya Kita coba ya Kita coba Ini full bass ini Ya tidak copyright Oh iya stereo guys Ternyata stereo Kanan kiri kanan kiri Wah ternyata bagus juga Pindah Jadi ini benar-benar pindah Ini kan live Wow Live-nya bunyi Live-nya ganti Jadi bagus ya Ternyata bagus Ya itu cukup sekian ya Nah seperti itu Jadi barangnya CLS Punyanya advent CLS102 Ini bagus Nah seperti itu ya Nah berikut video unboxing dan review Dari saya Terima kasih yang telah menonton video saya Sampai selesai Jangan lupa subscribe Like share Comment Jika ada yang ditanyakan Saya akan selalu menjawab pertanyaan Yang ada di komentar Terima kasih Tetap baik di channel saya Jangan lupa subscribe Like share Comment Dan bye Kalian bisa lihat Desainnya ya Terakhir Li Li selamat menikmati